Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada Dars yang ke-20. Pada Dars yang ke-20 ini, kita akan membahas tentang Amil Nawasih. Dalam bahasa Arab, dikenal ada beberapa Amil atau faktor yang membuat jumlah ismiah menjadi rusak hukumnya. Artinya, ketika ada faktor-faktor ini, maka mutadda dan khobar yang hukum asalnya wajib marfu menjadi berubah. Faktor ini disebut dengan Amil Nawasih atau faktor perusak. Amil Nawasih ada tiga. Yang pertama, Kana dan yang semisalnya. Amil Kana dan yang semisalnya menjadi khobar mansub, sedangkan mutadda tetap marfu. Yang kedua, Inna dan yang semisalnya. Kebalikan dari Kana dan yang semisalnya, Amil Inna dan yang semisalnya menjadikan mutadda menjadi mansub, dan khobar tetap marfu. Yang ketiga, Donna dan yang semisalnya. Amil Donna dan yang semisalnya menjadikan mutadda dan khobar menjadi mansub. Misalnya, untuk jumlah ismiah. Zaidun mujtahidun. Zaid itu bersungguh-sungguh. Ketika diawali amil kana menjadi kana zaidun mujtahidan. Zaid itu bersungguh-sungguh. Ketika diawali amil inna menjadi inna zaidan mujtahidun. Sesungguhnya zaid itu bersungguh-sungguh. Dan ketika diawali amil donna menjadi zonantu zaidan mujtahidan. Aku menyangka zaid itu bersungguh-sungguh. Perhatikanlah ketiga contoh di atas. Ketika ada amil nawasih, hukum mubtada dan khobar yang awalnya marfu dua-duanya berubah menjadi mansub salah satunya. Atau menjadi mansub keduanya. Pada video ini kita akan belajar kana dan yang semisalnya. Atau kana wa akhwatuhah. Amil kana dan yang semisalnya menjadikan khobar mansub sedangkan mubtada tetap marfu. Ketika ada kana, maka istilah mubtada khobar berubah. Dimana mubtada menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Misalnya, Ketika ditambah kana, akan menjadi kana ahmadu nasyiyotah. Ahmad itu rajin. Maka ahmadu menjadi isimnya kana atau marfu. Dan nasyiyotah menjadi khobarnya kana atau mansub. Contoh lain, Mariamu jamilatun. Ketika ada kana menjadi kanat mariamu jamilatan. Mariam itu cantik. Maka mariamu menjadi isimnya kana atau marfu. Dan jamilah menjadi khobarnya kana atau mansub. Tidak hanya kana yang bisa merubah hukum mubtada khobar seperti ini. Yang memiliki saudara-saudara atau akhwatukana yang memiliki pengaruh sama. Kata tersebut adalah kana atau ada terjadi. Kana hamidun ustadhan. Hamid dahulu adalah seorang guru. Amsa memasuki waktu sore. Amsa tulabu roji'ina. Di sore hari para siswa pulang. Asbaha memasuki waktu subuh. Asbaha'al bardu syadidan. Di pagi hari sangat dingin. Adha'a memasuki waktu duha. Adha'al muslimuna musullina. Di waktu doha, orang islam sholat. Dhella' pada waktu siang. Dhella'al matru nazilan. Di waktu siang hujan turun. Bata' pada waktu malam. Bata' tiflu na'iman. Di malam hari, anak kecil tidur. Sural khubzu rohiyason. Roti menjadi murah. Laisa tidak. Laisa zaidun nasyiaton. Zaid tidak rajin. Ma'zalah, manfakka, ma'fati'ah, ma'barihah, ma'dama. Atau senantiasa. Ma'zalah, zaidun aliman. Zaid senantiasa berilmu. Dan tasrif dari fial-fial di atas. Artinya, yang menjadi amil. Bukan hanya bentuk fial madinya saja. Melainkan juga turunan atau tasrif dari fial madi. Seperti fial mudori dan fial amar. Misalnya, untuk fial ka'ana, maka bentuk fial mudori-nya juga memiliki pengaruh yang sama terhadap muptada dan khobar. Misalnya, Ya kunu zaidun aliman. Zaid, sekarang orang berilmu. Kun aliman. Jadilah kamu orang berilmu. Susunan kalimat ka'ana dan yang semisalnya adalah fi'ail, kemudian isim fi'ail, dan khobar fi'ail. Contohnya, ka'ana zaidun mujtahidan. Zaid itu bersungguh-sungguh. Maka ka'ana merupakan fial madi naqiyas. Dan zaidun adalah isim ka'ana. Dan mujtahidan adalah khobar ka'ana. Contoh lain, Laisa zaidun mujtahidan. Zaid tidak bersungguh-sungguh. Maka la'isa merupakan fial madi naqiyas. Dan zaidun adalah isim la'isa. Kemudian mujtahidan adalah khobar la'isa. Contoh lain, di waktu pagi sangat dingin. Maka asbaha merupakan fial madi naqiyas. Dan al-bardu adalah isim asbaha. Serta syadidan adalah khobar asbaha. Ka'idah ka'ana dan yang semisalnya. Pertama, muptada berubah namanya menjadi isim fi'ail, dan i'arobnya tetap marfu. Yang kedua, khobar berubah namanya menjadi khobar fi'ail, dan i'arobnya berubah menjadi mansub. Dan yang ketiga, ka'ana dan saudara-saudaranya, seluruhnya adalah fi'ail naqiyas, atau kurang. Disebut naqiyas, karena fi'ail ini tidak cukup dengan fail, melainkan harus memiliki isim dan khobar. Contoh di dalam Al-Quran. dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Pada hari itu, manusia akan seperti anai-anai yang bertebaran. Tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka, mu'jizat dari langit. Maka senantiasa, kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Demikian dari siang ke-20. Semoga bermanfaat.